Sistem searah pusat Halo, bagaimana kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu ya Nah jadi hari ini kita kembali lagi di mata pelajaran biologi Hal yang perlu dipersiapkan yaitu buku, alat tulis, dan koneksi internet yang lancar ya yang pastinya Supaya untuk mendukung kemudahan dalam belajar Yang pertama, sistem searah Sistem searah meniputi otak dan susun tulang belakang Otak-otak terdiri dari dua bagian yaitu Bagian yang pertama, substansi grisea Adalah bagian terluar otak yang mengandung banyak badan sel Kemudian substansi alba Adalah bagian dalam otak yang berfungsi sebagai pusat koordinasi motor Bagian-bagian otak Jadi otak memiliki bagian yang pertama ada otak besar Kemudian ada diecephalon Sistem limbik Otak tengah Otak kecil Medula Dan ada pons faroli Sumsum tulang belakang atau medula spinalis Adalah saraf yang tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat Dari otak dan melengkung serta dilindungi oleh tulang belakang Berfungsi sebagai transmisi pemasukan rangsang Bagian-bagian susum tulang belakang Yang pertama ada substansi alba Dan ada substansi grisea Sistem saraf tepi Sistem saraf tepi terdiri dari pasangan saraf kranial otak dan spinal atau sumsung tulang belakang Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar, somatik dan tidak sadar otonom Sistem saraf sadar terdiri atas 12 pasang saraf kranial dan 30 pasang saraf spinal Sistem saraf tak sadar dibedakan menjadi dua yaitu sistem saraf simpatis dan parasimpatis Sistem saraf simpatis bersumber dari segmen toraks dan lumbar sum-sum tulang belakang Nah, sistem saraf ini berperan dalam peningkatan dendu jantung Sistem saraf parasimpatis bersumber dari area kranial dan sakrum Gangguan pada sistem saraf Gangguan pada sistem saraf yang pertama itu ada meningitis, kemudian ada neuritis, ada alzheimer, ada epilepsi, kemudian kesemutan, ada esenpalitis Nah, untuk penjelasannya bisa kalian lihat langsung di video sudah ada penjelasan masing-masing dari gangguan pada sistem saraf Selanjutnya, ini ada soal kuih, silahkan kalian kerjakan Selamat belajar, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!